Baya Zik Hossain Anak dari pasangan Lovellu dan Tripti Hatun ini baru berusia 4 tahun. Namun anak sepantarannya di sekitar kediamannya di Magura Bangladesh takut untuk bermain dengannya. Baya Zik menderita kondisi yang disebut progeria suatu penyakit kelainan genetika yang langka dan mematikan. Penyakit ini akan membuat fisik bayi menua terlalu cepat. Proses penuaan cepat ini akan dimulai dalam 2 tahun pertamanya setelah dilahirkan. Progeria tidak menular dan bukan penyakit turunan. Kondisi ini bisa menimpa siapa saja tanpa membedakan jenis kelamin atau ras. Karena penyakit ini, bayi Zik kini seperti anak berusia 80 tahun. Gangguan itu membuat wajah bayi Zik bengkak, mata cekung, kulit kendur, kesulitan buang air, gigi yang lemah dan penuaan. Dia sudah memiliki gigi yang lengkap pada usia 3 bulan. Ujar ibunya Tripti Hatun. Bayi Zik tidak bisa sekolah. Bukannya orang tua mereka tak mau dan tak mampu. Namun orang tua anak-anak lain takut. Malangnya nasib bayi Zik. Pertumbuhan fisiknya abnormal. Namun secara mental, ia memiliki percakapan yang indah, sangat sadar dan sangat intuitif untuk usianya. Dia tidak terlihat seperti anak-anak lain. Dia tampak seperti orang tua. Sebagai seorang ibu yang baru memiliki anak, awalnya saya tidak bisa menanggung rasa sakit melihat anak saya seperti ini. Imbu Tripti. Harapan hidup rata-rata orang dengan progeria hanya 13 tahun. Mereka berada pada risiko tinggi serangan jantung yang fatal dan struk. Lovalu Hossain, ayah Bayi Zik mengaku sudah menumpahkan semua perhatiannya untuk mencari cara mengobati anaknya. Mereka sudah menghabiskan sekitar 69 juta rupiah sejak Bayi Zik lahir untuk mencari dokter yang bisa memberikan solusi kepada mereka. Namun hingga kini belum bisa teratasi. Situasi semakin buruk dari hari ke hari. Anakku bukan bayi normal. Dan itu tragis bagi setiap orang tua yang mengetahui bahwa anaknya tidak akan bertahan lama, ujar Lovalu.